Surangan yang dilancarkan oleh Hamas pada Sabtu 7 Oktober membuat banyak warga sipil Israel diculik Pejabat Militar mengatakan bahwa ada ratusan warga yang disantara termasuk orang tua bahkan anak-anak Penahanan ratusan orang itu dijadikan oleh Hamas sebagai tamang hidup bahkan alat tawar-menawar dengan Israel Jurubicara saya bersenjata Hamas Abu Obeida mengatakan bahwa pihaknya telah menyembunyikan santra tersebut di tempat aman dan terwongan perlawanan Sementara itu militer dan polisi juga membuka pos pelayanan bagi keluarga untuk mendaftarkan kerabat yang hilang Pihak berwajib meminta mereka untuk membawa foto dan barang-barang yang dapat digunakan untuk mengumpulkan sampel DNA Di sisi lain ada ribuan warga Palestina yang juga ditahan di penjara-penjara Israel Banyak dari mereka yang dihukum karena pelanggaran keamanan atau keterlibatan dalam terorisme Di masa lalu, pemerintah Israel telah membuat kesepakatan untuk membebaskan sejumlah besar tahanan Hal itu digunakan untuk memastikan kembalinya warga negaranya atau sisa-sisa tentaranya Pemimpin sayap militer Hamas, Mohamad Deif, menyebut penahanan ribuan militan Palestina itu sebagai salah satu alasan serangan terhadap Israel pada Sabtu 7 Oktober Dengan penyanderaan warga Israel itu menunjukkan bahwa Hamas ingin menjadikan mereka sebagai alat tawar-menawar untuk pertukaran tahanan Bahkan mungkin mereka juga dijadikan sebagai perisai manusia ketika Israel kembali menyerang di Gaza Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia